Halo guys, kembali lagi di channel youtube aquafish.id Halo guys, kembali lagi di aquafish.id Jadi di video kali ini guys, aku akan share ke kalian ya Mengenai update ikan-ikan koleksi aquafish yang ada di rumah aku guys Mungkin udah lama banget aku gak update ikan-ikan yang ada di rumah aku ini guys Dan di video kali ini aku akan update dan preview ikan-ikan apa aja yang aku miliki guys Buat kalian penasaran, langsung aja kita lanjut videonya guys Oke guys, jadi untuk ikan-ikan koleksi aku yang ada di rumah Ini aku kita review dari sini dulu guys Jadi di dalam rumah ya, ini ada 3 tank Yang pertama, yang atas itu tank arwana SR Kemudian yang bawah itu tank glowfish dan diskas Kemudian yang disana itu tank piranha guys Kita akan review yang pertama dari atas ini guys Nah, dari tank atas ini, ini adalah tank ikan arwana subred aku guys Nah, untuk ikan arwana ini udah cukup lama berada di rumah aku Untuk saiznya sendiri itu kurang lebih di 45 cm guys Ini bisa dibilang merupakan ikan termahal koleksi yang ada di rumah aku guys Ikan arwana subred aku kasih tank mat itu kapiat biasa Dan di ujung sana ada itu dia ikan sapu-sapu albino guys Oke lanjut lagi Kita lanjut tank yang dibawahnya ini guys Nah, ini tank dibawah ini adalah tank ikan-ikan hias ya Ada ikan glowfish kemudian ikan diskas Untuk jumlahnya sendiri lumayan banyak ini Untuk tank pelangi ini jarang banget aku urus ya guys Mungkin gak tau kenapa aku masih bosan ya Untuk mengurus tank pelangi ini Karena rencananya ke depan juga Memang tank ini aku khususkan untuk ikan diskas aja Nanti glowfish dan lain-lainnya akan aku pindahkan guys Tapi masih belum ya Masih rencana ke depan guys Kemudian untuk tank selanjutnya ini ada tank ikan piranha aku guys Nah, ini dia tank ikan piranha aku Untuk ikan piranha-nya sendiri disini ada 8 ekor Ini saiznya udah 3,5-4 jarian Lumayan besar-besar ini guys Dan ikan-ikan piranha ini aku pelihara Dulunya itu di saiz 2,5 jari Jadi udah lumayan gede guys Nah guys, jadi itu dia koleksi ikan-ikan yang ada di dalam rumah aku guys Ada 3 tank disana Untuk ikan-ikannya atas arwanas Masuklah dibawa ikan glowfish dan diskas Dan disana ikan predator, ikan piranha guys Memang saat ini aku lebih sedikit ya Mengurangi koleksi ikan-ikan aku yang ada di rumah Karena memang biar perawatan atau maintenance-nya lebih gampang Dan sekarang aku fokus untuk mengkip ikan-ikan yang benar-benar aku sukai Dan juga benar-benar bisa aku rawat guys Supaya mereka bisa mencapai maksimum saiz yang sesuai yang aku inginkan guys Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi review koleksi ikan aku yang ada di rumah lainnya Tepatnya ada di belakang rumah guys Tepatnya di garasi Langsung aja kita kesana guys Oke guys, kita lanjut lagi Ini adalah koleksi ikan-ikan yang ada di rumah aku Ini adalah tank terakhir yang aku miliki guys Bisa kalian lihat sendiri Mungkin kalian juga udah gak asing lagi Dengan koleksi ikan-ikan predator aku yang ada di aqua tank 2 meter aku ini guys Oke guys, dan untuk ikan-ikannya sendiri Ini udah sedikit ya guys Sebelumnya itu kan ada lumayan banyak dan lumayan padat untuk tank ini Tapi udah aku kurang-kurangin guys Jadi untuk ikan yang aku keep saat ini di aqua tank 2 meter Hanya tersisa ikan peacock bass Ini peacock bass jenisnya Orinoco guys Ada 3 ekor Kemudian 1 ekor Oscar Slayer Kemudian ada ini ikan alligator florida Atau florida gar 1 ekor Kemudian disini ada juga Perleleleleannya aku ada TSN dan juga RTC guys Untuk kedua ikan ini juga aku masih bingung Apakah akan aku teker dari aqua tank ini Karena rencana kedepannya Aku akan isi ikan pari guys Ikan pari dan juga arwana golden crossback guys Itu perencana kedepannya Supaya tank ini bisa lebih kondusif lagi ketika ikan-ikan itu nantinya masuk ke dalam aqua tank ini guys Sebelumnya maaf banget ini videonya mungkin ada pantulan cahaya Karena ini aku tanknya di pagi hari guys Selain itu juga ada blida albino Dan di ujung sana ada palmas and licherry guys Nah itu tadi guys koleksi ikan-ikan hias dan ikan hias predator tentunya yang aku miliki di rumah aku guys Memang udah lumayan banyak ikan-ikan yang gak aku pelihara lagi khususnya ikan cana Disini aku udah gak pelihara ikan cana guys karena untuk cana maru juga udah aku take out Kemudian cana-cana yang lain itu Mengenai ceritanya seperti cana pulkra, asiatika itu udah ada di video aku sebelumnya Jadi untuk di video kali ini aku fokus Share ke kalian khusus ikan-ikan koleksi yang saat ini sedang aku pelihara aja guys Memang udah enggak sebanyak dulu karena Sekarang aku memang mengurangi untuk Pemeliharaan ikan-ikan yang ada di rumahku Tujuannya apa? Karena aku ingin mengkeep ikan-ikan yang bener-bener bagus aja guys Oke cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka dengan video aku dan tetap support terus channel aku guys Dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe See you di next video Bye-bye Bye-bye